Romo Mangunwijaya Untuk mengenang Romo Mangunwijaya yang wafat 25 tahun lalu Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1999 ST Subarto menulis artikel berjudul Bayar Utang Pada Rakyat Kompas 12 Februari 2024 Halaman 7 Semasa hidupnya, tulis Subarto Romo Mangunwijaya secara konsisten dan berani Membela rakyat yang terpinggirkan dan tersisi Itu mencakup beragam bentuk Arsitektur, sastra budaya, sosial politik, pendidikan, atau gerakan sosial Pembelaan ini, lanjut Subarto Dilakukan melalui berbagai upaya Termasuk seminar, ceramah, khotbah, tulisan artikel, dan buku Tulisan Romo Mangunwijaya di kompas Tidak pernah saya lewatkan Romo merupakan penulis yang mumpuni Isinya padat, filosofis, dari sudut berbagai disiplin Tetapi enak dibaca Kaya dengan ilustrasi dan informasi yang menambah pengetahuan Bermakna dan mencerahkan Romo juga piawai menulis secara tersirat Untuk menghindari benturan di tengah ketatnya pengawasan di era Orde Baru Romo Mangun menulis Berbagai topik dan isu yang diulas secara interdisipliner Termasuk masalah midel Dan pertahanan Saya selalu mengagumi pengetahuannya Mengenai kemiliteran Jerman Di bawah Adolf Hitler Ini mungkin karena Romo studi di Jerman Itu tercemin misalnya Dalam tulisan berjudul Stadion Mikrofon Masa Berseragam Kompas 23 Desember 1988 Romo menceritakan Jerman di era Partai Nazi Digambarkan pemerintah yang otoriter Memanipulasi dan menekan rakyat Melalui propaganda serta kekerasan oleh aparat Sebetulnya tersirat Bahwa Romo menyentil situasi kontemporer Kita di zaman Orde Baru Ketika itu Pembaca terbiasa membaca Between the Lines Saya sempat memberi tanggapan terhadap artikel tersebut Berupa koreksi mengenai Jabatan seorang Jenderal Jerman Dan tempat kelahiran Hitler Von Braunschutz Dan Hitler Kompas 20 Januari 1989 Di artikel Kompas yang lain yang berjudul Bevel is Bevel Dikutip dari buku kumpulan tulisan Mangun Wijaya Tentara dan Kaum Bersenjata 1999 Romo Mangun memaparkan Bahwa kendati Hitler berkuasa mutlak Masih ada Jenderal Jenderal Jerman Yang berani menentang Dengan fasih Romo Mangun Menyebut Sederet Jenderal Mulai dari Erwin Rommel Sampai Gunter von Klug Atau Erik Hofner Menurut saya Romo Mangun ketika itu Mengingatkan bahwa militer kita Di masa Orde Baru Harus tetap Mengutamakan kepentingan Bangsa dan tanah air Berbagai tulisan Romo Mangun Terasa masih kuat Revelansinya saat ini Romo Mangun Wijaya Memang seorang Asketis intelektual Yang visioner Eduard Lukman Terima kasih telah menonton